Operasi penertiban ratusan lapak pedagang KK5 di Pasar Anyar dan Stasiun Bogor diwarnai kericuhan. Aparat Satpol PP terlibat kericuhan dengan sejumlah pedagang yang berusaha mempertahankan lapak dagangannya. Saling berebut lapak terjadi antara pedagang KK5 dan petugas Satpol PP Kota Bogor ketika penertiban PKL di Jalan Dewi Sartika Kota Bogor. Seorang pedagang bahkan sempat menggigit seorang petugas Satpol PP yang mengambil lapaknya. Namun kericuhan tak berlangsung lama karena petugas langsung menyapu kawasan Pasar Bogor hingga Stasiun Bogor. Penertiban ini dilakukan berdasarkan instruksi Perda No. 8 tahun 2011 tentang ketertiban umum. Pedagang tidak diperbolehkan berdagang di trotoar atau badan jalan. Para pedagang menolak ditertibkan karena mengaku mendapat izin dari wali kota untuk berjualan hingga usai lebaran.